Hai teman-teman, selamat datang kembali di video Angga Rizky dan di video ini saya ingin menunjukkan sesuatu tentang aplikasi baru yang membantu anda membuat animasi untuk HTML5 dan mudah dan mudah jadi, pada dasarnya anda tidak perlu membuat kode jadi anda hanya perlu menggunakan interface graphic user untuk membuat animasi oke, mari kita mulai untuk Hype Hype telah menunjukkan dari tumult.com Hype 3 jadi kita bisa membuat animasi untuk HTML5 kita dan bagus untuk UI desainer atau UX desainer oke anda bisa download free trial di sini dan saya akan menunjukkan bagaimana fungsi pertama, saya sudah menyiapkan ilustrasi dari flaticon.com jadi saya akan menggunakan ilustrasi ini untuk menghabiskan tentang Hype 3 jadi anda bisa mulai dari Hype 3 oke dan ini adalah workspace kita dan kita bisa bekerja di sini oke dan sekarang ini adalah scene basic, anda memiliki scene di sini dan anda memiliki layout jika anda ingin buat layout dan anda bisa memiliki layer di sini dan ini adalah untuk properties oke, jadi saya ingin membuatnya simple itu sebabnya kita hanya perlu memulai oke anda bisa klik di sini, double-klik dan ubah ke scene 1 dan anda bisa menyiapkan gambar anda di sini oke saja drag dan drop ke dalam dokumen anda dan kemudian anda bisa memasukkan gambar ini saya ingin memasukkan gambar ini saya ingin memasukkan gambar ini jadi saya ada 2 gambar di sini dan setelah itu saya ingin membuat paragraph paragraf di sini jadi kita masuk ke Elements dan Text dan anda bisa mengatakan Welcome to Hack 3 oke dan kemudian anda bisa masuk ke Toolbar ini dan anda bisa memiliki font size ke 24 cm dan anda bisa mengubah font size di left di left di left tapi sekarang saya menggunakan Helvetica hanya seperti ini oke dan juga anda bisa mengubah warna ke warna lain anda bisa input Hexcode di sini saya menggunakan warna dan enter dan kita dapat main header di sini jadi saya ingin membuat duplikasi layer ini dan mengubah font size ke 40 cm dan juga anda bisa mengubah font size saya akan copy paragraf ini karena saya membutuhkan Dummy content jadi saya bisa tekan di sini dan anda bisa resize seperti ini dan anda bisa seleksi dan resize seperti ini ini disebut text box oke baik anda bisa seleksi layer ini atau anda bisa seleksi dari layer ini dan tambahkan image 2 saya ingin seperti ini anda bisa melihat kelihatan kelihatan oke kemudian seleksi layer ini dan menurunkan line Hex anda bisa menurunkan seperti ini oke dan anda bisa double-click di sini seperti ini dan kita mendapatkan paragraf di sini jadi saya ingin membuat margin adalah 1, 2 oke dan anda bisa set dengan mouse seperti ini oke jadi kita harus seleksi semua layer dan anda bisa grup dan anda bisa menurunkan seperti ini oke jadi kita akan membuat animasi dengan grup dan scene oke jadi saya akan klik di sini dan duplikasi scene dan anda bisa double-click untuk mengubah nama scene 2 oke dan seleksi grup ini dan anda bisa melihat image 2 dan membuat image 1 muncul dan setelah itu anda bisa mengubah hal hal dan anda bisa mengubah hal hal oke dan saya ingin seleksi layer ini dan anda bisa double-click untuk edit hal hal maaf anda bisa double-click klik come to learn about half in my youtube channel which Angga risky dan saya ingin mengubah element di sini baik tidak berfungsi oke oke oh seperti ini oke anda hanya perlu kurang warna 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 saya ingin membuatnya ke element tetapi tidak berfungsi benar saya tidak tahu saya pikir buku buku oke saya akan berfungsi ke hype tree oke jadi itu buruk kita harus memastikan tapi tidak berfungsi benar saya tidak tahu kenapa oke saya akan delete layer ini dan saya akan berfungsi ke hype tree to the official site oke saya ingin membuat element untuk button dan kemudian saya akan ubah text ini untuk mulai seperti ini dan anda juga bisa resize button seperti ini oke oke dan kemudian pilih button ini dan pilih ke bawah seperti ini oke dan pilih button ini dan anda bisa ke section dan saya bisa edit warna untuk button button dan you can remove border norm dan you also can decrease radius to 5 dan padding oke dan setting the text and length to make star to the center and change color color to the white oke and make it i'm looking for the bold font so you can change the ios or web but i'm using the alphonse and roboto white select the group and looking for roboto where is roboto oh i don't have the robot okay so currently i will use the helvetica okay so you also can this button to go back to the scenes one so you can select the button and then select this layer sorry select this and you can sorry my mistake we select this and delete okay so i want to make this button have the have the action so you can select this action and select the tab and jump to scene and go back to scene one and you can setting the transition okay swipe okay so when i click this start it's go back to the uh scenes one when the scenes one okay we go back to scenes one and right now we will work with the animation so you can click this icon 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 bullet point and then you can select this image and go to elements and setting the opacity to 0 and in the true in the two seconds you can setting the opacity to 100 100 so you can see like this so you can see like this and in the 0 second you select this text and then we can smash the opacity to the 0 and move to the top one two three four and in the two seconds we move back one two three four and the opacity to 100 again so you can see oops i'm forgot i'm forgot to click this one just click click and make the text again zero sorry and move to the top one two three four one two three four and setting to 100 so don't forget to click this icon when you want to make the animation ok so in the half of three seconds we will make it automatically to change the scene so i click here and action and jump to scene and you can select the scenes too and the transition it's left to the right and click this ok we can preview you can click here or if you want to use the safari opera neon or google chrome but i'm prefer like to google chrome so i click here wow it's easy right and you got the index.xtml this is xml5 you can view pack source this is for xml5 and it's simply ok so in the scene one we setting this button to go back to the scene two and it's simply we check it to the action where is action ok action and we have setting this to back to scene one so we can preview again and we click here and go back again and go back again and go back again and go back again ok so we have done for basic the animation in xml5 by using the hype tree so you can export it as xml or as the movie like a gif or png but right now i'm prefer like to xml5 so i can choose the folder here and export and you need to create a folder so i will create the first time by hype tree and save it and it also check it to desktop and like this and you get the xml5 and you get the resource here and i will open to my browser with google chrome and i get it ok it's so easy so waiting for what? you can choose your hype tree right here for the trial and watch my another video to guide you to create the beautiful design ok so thank you very much for watching this video and let me know if you have any question or any idea well don't forget to subscribe my youtube channel anggariski so nice to meet you from indonesia goodbye bye 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 bye